Mari kita saksikan perayaan 20 tahun CB Maruko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo kita buat es krim! Selamat menyaksikan! Ini uang sakumu hari ini ya? Terima kasih! Jangan dihabiskan untuk membeli es krim! Apa? Kenapa? Kau itu hanya makan es krim, bukannya makan nasi! Kau bisa sakit kalau makan es krim setiap hari! Aku hanya ingin makan es krim karena cuacanya panas! Kenapa ibu tidak menyediakan es krim untuk makan malam? Jangan aneh-aneh! Jika kau selalu makan es krim, nanti kau bisa sakit! Oh iya, ibu ada rapat di balai kota! Tolong jaga rumah selagi ibu pergi ke sana! Baik! Vanilla, coklat, dan strawberry! Wow! Banyak sekali es krimnya! Aku tidak bisa hidup tanpa makan es krim! Jika tidak aku beli dengan uang sakuku, mungkin boleh! Kakek! Oh, di mana kakek? Kakekmu pergi ke rumah kakek Nakano tadi! Ya! Oh, aku tidak tahan lagi! Mungkin aku akan coba minta pada ayah! Ayahmu pergi memancing sejak pagi! Oh, begitu baiklah! Panas! Oh, makan es krim pasti membuatku dingin! Aku pulang! Eh, es krimnya enak sekali! Apa? Es krim! Kakak, tadi kakak bilang es krim ya? Kami mengerjakan tugas libur musim panas di rumah Yoshiko! Kakak makan siang di sana! Dan selesai makan, kami makan es krim di sana! Oh, aku jadi iri! Kata Yoshiko, dia membuat es krimnya sendiri! Lihat! Kakak dapat resepnya! Katanya, tidak perlu mesin khusus ataupun kulkas! Sungguh? Bagaimana kalau kita membuatnya sekarang saja, kak? Lain kali saja! Tidak! Jangan nanti-nanti! Kita buat sekarang saja! Eh, tidak! Ayolah, kakakku yang baik! Jadi tambah panas! Aku mohon, kakak! Yah, yah, yah! Kita tidak punya krim segar atau esens vanila! Sebaiknya kita tunggu ibu pulang saja! Pasti sudah terlambat! Apa? Kenapa terlambat? Aku akan beli saja bahan-bahannya kalau begitu! Kau mau beli? Memangnya kau punya uang! Oh, dewa! Oh, dewa! Tolonglah aku! Aku menjalani hidup miskin dan bergantung pada uang saku 30 yen! Siapa dewamu? Kau ini! Baiklah, kakak akan ikut menyumbang! Iya, iya! Aku bisa makan sesuka aku jika bisa membuatnya di rumah! Mimpiku jadi kenyataan! Pertama, tambahkan gula pada kuning telur lalu dikocok hingga rata! Maruko, krim sugarnya dikocok! Baik! Tambahkan susu sedikit demi sedikit ke dalam adonan, lalu diaduk rata! Panas sekali! Tangan ke jadi pegal! Kakak, apakah ini sudah rata? Tentu saja belum! Setelah itu, campurkan krim kocok dan esens vanila seperti ini, lalu dikocok lagi! Hmm, wanginya manis sekali! Maruko, masukkan garam ke dalam mangkuk es batu! Apa? Garam? Katanya suhu es adalah 0 derajat! Jika ditambahkan garam, turun jadi minus 15 derajat! Minus 15 derajat? Wah, dinginnya membuat pinguin kaget! Harus didinginkan! Kakak pegang, kau yang mengaduk ya! Ayo! Baik! Kakak, belum mengeras juga! Tidak bisa mengeras secepat itu, Maruko! Tidak mengeras sama sekali! Kakak yakin ini akan berubah jadi es krim! Aneh ya! Bukankah itu gula, Maruko? Rasanya manis! Hei, Maruko, kau mau apa? Akan aku cuci, lalu aku masukkan garam! Pasti bisa! Oh, es batunya tinggal sedikit! Adonannya tidak bisa dingin dengan ini! Kita harus tunggu es batu yang baru! Hah? Tidak bisa! Jika menunggu terlalu lama, ibu akan pulang! Baiklah! Hei, kau mau kemana? Bagaimana dengan semua ini? Ini es batunya! Semoga tidak meleleh! Kumasukkan ke dalam tas plastik, lalu dibungkus handuk! Semoga bisa ya! Terima kasih, Tomoe! Terima kasih! Akan aku bawakan jika sudah jadi! Iya! Aku harus cepat! Kenapa lampunya merah ketika aku terburu-buru? Aku harus cepat nanti meleleh! Dengan begini, esnya tidak cepat meleleh! Hei, Sakura! Maruo? Syukurlah aku bertemu denganmu di sini, Sakura! Aku baru saja mengedarkan kartu ucapan musim panas pada teman-temanku! Ini, ini, Sakura! Harap pilih Maruo Sueo menjadi ketua kelas di pemilu semester kedua ya! Harap pilih Maruo Sueo! Aku sibuk sekali! Jangan diganggu! Hei, tunggu! Jika es krimnya sampai meleleh gara-gara kau, aku tidak akan memilihmu! Kau kejam, Sakura! Hampir sampai! Jangan meleleh! Jangan meleleh! Maruko, selamat siang! Oh, Bibi takamaru, selamat siang! Udaranya panas ya! Bibi dengar ini hari paling panas di musim panas! Kita jadi repot! Katanya malam hari juga tetap panas! Oh, iya! Esnya meleleh! Esnya meleleh! 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 Aku pulang! Kau dari mana saja? Maruko! Maruko! Halo! Hai! Kakak meminta Yosiko untuk datang membawakan es batu! Wah, syukurlah! Aku akan berusaha sebaik mungkin! Oh, tidak mengeras juga! Tentu saja! Tidak akan mengeras secepat itu, Maruko! Begitu ya! Mengeras! 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 Wah, lihat! Semakin mengeras, Maruko! Hah? Hore! Mengeras! Mengeras! Oke! Jadi lembut! Jadi lembut! Jadi lembut! Jadi lembut! Hah? Hey! Wah, enaknya! Aku tidak pernah mengira es krim seenak ini bisa dibuat di rumah! Wah! Es krimnya membuat hawa panas di sini jadi seperti surga es krim! Aku akan bawakan sedikit untuk Tamae, bolehkah? Iya, kau bisa pakai ini! Terima kasih! Aku berangkat! Enak! Ya, Siko! Terima kasih atas bantuanmu ya! Ini! Rasanya enak sekali! Terima kasih ya, Maruko! Kakek pulang! Oh, selamat datang! Teh jelai dingin! Teh jelai dingin! Hah? Apa ini? Tadi, Maruko dan Sakiko membuat es krim! Wah, masak apa ya untuk malam ini? Wah, apa ini? Panas sekali! Minum, minum, minum! Hah? Apa ini? Aku harus cepat pulang dan menikmati banyak es krim! Aku pulang! Hei, kau dari mana, Maruko? Es krimnya lumayan enak! Apa? Maafkan, Nenek! Nenek pikir Maruko sudah memakannya tadi! Kakek juga mencicipinya sedikit! Tidak, lumayan banyak! Ibu sudah jelaskan, kau tidak boleh makan es krim, kan? Kau berusaha makan es krim saat ibu pergi tadi, ya? Maruko ingin mendinginkan badan dengan es krim, tapi akhirnya dia jadi lebih lelah karena hawa panas! Es krimnya enak sekali! Aku ingin hari perayaan! Selamat menyaksikan! Selamat makan! Wah, pisangnya enak ya? Iya, enak sekali! Makan saja, kami masih punya banyak pisang! Benarkah? Iya, ketika aku belanja dengan kakek kemarin... Bapak-bapak, ibu-ibu! Mohon perhatiannya semua! Kalian tahu ini hari apa? Jangan terkejut ketika mendengarnya! Ini adalah hari pisang! Hari pisang? Apa ada hari seperti itu? Pertanyaannya bagus sekali, Nona kecil! Ini tanggal 7 Agustus, kan? 7 dan 8, bahasa Jepangnya hachinana. Hanana, banana atau pisang? Pisang! Karena ini adalah hari pisang! Wah! Oh, hari perayaan pisang! Benar sekali, Pak! Tidak baik jika tidak membeli pisang hari ini! Jadi silakan beli! Lalu aku dan kakek tertarik untuk membelinya! Dibeli! Tapi pisang yang kubeli di hari perayaan rasanya lebih enak dari biasanya! Hari perayaan kedengarannya sangat istimewa ya! Benar! Ketika ada hari khusus, seperti hari waktu dan hari surat di kalender, maka membuat hari biasa menjadi istimewa! Aku pernah melihatnya di TV, ada hari es krim, dan di hari itu ada beberapa toko memberikan es krim pada kita secara gratis! Seperti mimpi! Seandainya banyak hari perayaan seperti itu! Bagaimana kalau kita membuatnya sendiri? Apa? Membuat hari perayaan? Bagaimana caranya? Bagaimana ya? Hmm, ya, bukankah bisa kalau kita membuat hari perayaan kita sendiri? Contohnya, ketika aku berhasil lompat di Palang Senam menjadi hari perayaan Palang. Ketika ibu mau membelikan baju bagus, maka hari baju! Ya, ya, itu bagus! Bagus! Jika aku bertemu dengan Momoe di jalan, akan menjadi hari Momoe. Bagaimana? Hah, kalau itu terjadi, pasti jadi hari perayaan yang besar! Bar! Sepertinya sangat seru! Ayo kita lakukan! Iya! Apa? Restoran? Iya! Bagaimana kalau malam ini? Bisa berdandan dan makan malam yang mewah sepertinya menyenangkan, kan, bu? Tapi, apa alasannya kita sampai makan di restoran di hari biasa? Ibu tidak mengerti ya! Kita makan malam di luar bukan karena hari istimewa, makan di luar membuat hari jadi istimewa! Kau ini sedang bicara apa, Maruko? Karena hari ini aku pikir bisa jadi hari restoran. Aku membuat hari perayaan bersama dengan Tamai dan Tosiko, bu! Hmm... Jika kita tidak bisa makan di restoran, kita bisa makan stik sapi di rumah. Hari ini jadi hari stik sapi! Kita makan malam sayur dan sarden bakar nanti ya! Apa? Menu biasa itu tidak bisa untuk hari perayaan, bu! Masak sesuatu yang istimewa! Apapun bisa jadi istimewa jika kita makan bersama dengan keluarga! Lagipula, jika kau ingin membuat hari perayaan, kenapa tidak membuat hari yang berguna? Seperti hari membantu dengan membantu pekerjaan rumah? Atau hari bangun lebih pagi dengan bangun pagi-pagi, Maruko? Kakak, jika kakak bisa buat hari perayaan, kakak ingin buat hari perayaan apa? Hei, jangan ganggu! Kakak sedang mengerjakan PR! Pikirkan sambil mengerjakan PR, kak! Tapi kakak tidak bisa memikirkan yang lain ketika kakak sedang mengerjakan PR! Wah, ternyata kakak tidak sepintar yang aku pikir! Aku selalu memikirkan hal lain ketika mengerjakan PR! Itu karena kau tidak bisa konsentrasi! Hei, kakak! Kakak! Wah, ya ampun kau ini! Kau selalu sejam mengganggu kakak! Kakak ingin ada hari di mana kakak bebas dari adik yang payah dan mengusai kamar! Dan itu akan jadi hari perayaan kakak! Kak, kakak! Oh, Maruko ada apa nak? Ayo kita buat sesuatu yang istimewa kak! Sesuatu yang istimewa? Apa maksudmu? Sesuatu yang pantas dirayakan! Sesuatu yang pantas dirayakan? Iya, sekarang coba pikirkan kak! Wah, kakak! Huh? Berpikir keras membuat kakak tidur! Ayah, ayah! Ayah mau mengajakku ke tempat hiburan di hari minggu, tidak? Tidak mau, Maruko! Ayah ingin menghabiskan hari minggu dengan santai di rumah saja! Jangan begitu, ayah! Aku ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk membuat hari perayaan! Apa? Hari perayaan? Kenapa kau tidak habiskan sepanjang hari berbaring di rumah saja? Jadikan sebagai hari berbaring di rumah! Tidak akan keluar uang! Kau juga tidak lelah! Itu yang terbaik! Aku membuat hari potpourri! Potpourri dibuat dengan mengumpulkan bunga yang harum dan dimasukkan ke dalam wadah! Iya! Aku buat dengan bunga mawar dan lavender yang mekar di pekarangan rumahku! Baunya wangi sekali! Wah, begitu! Kalau aku, aku membuat hari medeleng! Medeleng itu maksudnya kue ya? Iya, aku membuatnya kemarin! Ketika aku keluarkan dari pemanggang, kue medeleng warnanya coklat kemasan! Begitu ya? Kalau maru kok bagaimana? Aku, aku masih memikirkannya! Aku tidak punya bunga wangnya di rumahku untuk dibuat potpourri! Kami tidak punya pemanggang untuk membuat kue! Lagi pula tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa dijadikan hari perayaan! Loh, kakak mau pergi? Iya, kakak akan mengembalikan buku yang kakak pinjam dari Yoshiko! Oh iya, ibu pergi untuk menjenguk nenek di Shizuoka! Dan katanya kita bisa mengambil makan sendiri nanti pukul tiga! Baiklah! Aku berangkat! Ini tehnya! Terima kasih! Ada apa? Kau kelihatan sedih! Nenek, apakah jika aku dewasa nanti, aku akan jadi seperti ini? Apa? Bangun pagi, sarapan, aku domeli dan disuruh membuat PR! Tempat yang ku datangi dari liburu musim panas hanya kolam renang! Oh, setiap hari sama saja tidak berubah hidup yang sederhana! Kau beruntung kalau bisa menghabiskan tiap hari seperti itu, Maruko! Kenapa? Maruko, apa kau tahu dulu Jepang pernah ikut perang? Iya, aku dengar ceritanya! Saat itu keadaan sangat sulit, kami tidak mendapat makanan dan hidup kelaparan, kami takut pada serangan udara, di saat itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi besoknya. Benarkah? Nenek dulu berdoa tiap malam sebelum tidur supaya tidak terjadi sesuatu besok. Itulah sebabnya, Nenek menganggap kalau kita beruntung bisa menghabiskan hari yang biasa saja. Tapi aku tetap merasa bosan. Wow, ada gempa! Maruko, kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja, tapi gempanya mengejutkan ya. Gempanya cukup besar. Apakah ibu baik-baik saja ya? Ibu di Shizuoka bukan? Oh, iya-iya. Keretanya bisa berjalan atau tidak? Mah, pasti bisa. Gedung bisa runtuh dan ibu bisa tertimpa gedung. Ibumu pasti baik-baik saja. Bagaimana dengan kakak? Dia ada di rumah Kayo Siko. Apakah kakak jatuh ke dalam lubang ketika pulang? Lalu, bagaimana keadaan ayah? Kakek! Kalau begitu kakek akan menelpon. Tidak bisa. Saluran telpon ke rumah Yoshiko dan Shizuoka sibuk. Apa yang terjadi di sana? Di saat seperti ini, semua orang jadi cemas dan berusaha menelpon. Jadi... Aku mengkhawatirkan ibu, kakak, dan juga ayah. Aku pulang. Kakak! Kakak, ada gempa. Apa kakak baik-baik saja? Kakak terluka? Apa? Kakak baik-baik saja. Ah, syukurlah. Ah, kau ini berlebihan, Maruko. Maaf ya, sudah membuatmu jadi cemas. Iya, kediaman, Sakura. Oh, ibu. Wah, ibu. Ah, hanya ada makanan sisa semalam. Maaf, semalam keretanya terlambat karena ada gempa. Jadi ibu tidak punya waktu untuk belanja. Hiroshi, kau jangan terlalu menuntut. Kau harus bersyukur karena ada makanan. Baiklah, aku juga lapar. Mari makan. Selamat makan. Malam ini makan malamnya istimewa. Apa? Ibu mengatakan sesuatu pasti istimewa jika dimakan bersama-sama, kan? Akhirnya aku sadar. Kita harus bersyukur jika semua sehat dan berkumpul bersama. Maruko. Aku bersyukur tidak ada yang terluka. Maruko. Selamat makan. Oh, kau sudah dapat hari perayaanmu, ya? Apa? Tentang apa? Hari perayaan saat Maruko menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku tahu. Hore, aku mendapatkan hari perayaan. Ayah tidak mengerti. Mari kita rayakan kau mendapat hari perayaan. Bu, ambilkan minum. Wah, wah, wah. Ayah memanfaatkannya, ya? Keluarga dalam keadaan sehat dan berkumpul bersama. Itu yang terbaik. Maruko merasa masakan sisa rasanya sangat lezat. Enak. Di perayaan musim panas, ayah akan menabuh gendarang. Semoga berhasil, ayah. Kami juga mendapatkan semangka. Tapi semangkanya banyak sekali. Bagaimana menghabiskannya? Cibi Maruko episode selanjutnya. Maruko memimpikan semangka. Gendarang di perayaan musim panas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax